Intro Tanggapan KD Suhuk terkait guardrail yang belum terpasang di ruas jalan raya Ciawitali, Cipetai, Kabandungan The Jurnal Sukabumi kali ini mencoba berkoordinasi dengan instansi terkait mengacu kepada konsep dasar pemberitaan sebelumnya yang terbit di hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Mengutip keterangan KD Suhuk, Bapak Lukman yang dihubungi via telepon mengatakan kebenarannya penundaan proyek guardrail di ruas jalan raya Ciawitali, Cipetai Kegiatan tersebut tertunda karena adanya kondisi situasional dengan ramainya virus COVID-19 itu Apabila melihat kesepakatan pihak CP dan dinas terkait terbitnya tanda tangan kesepakatan atau dikenal dengan SPK yang sudah berjalan satu bulan ini dan kondisional ramainya di Kepukweten Sukabumi ini belum mencapai satu minggu secara umum dan menjadi perhatian warga Sukabumi ditambah dengan kondisi hujan seperti ini mari kita lihat ruas jalan raya Ciawitali, Cipetai ini sangat luar biasa ketinggian jurangnya itu lebih dari 50 meter sepertinya ruas jalan Ciawitali, Cipetai ini harusnya ada gadil dan pengaman jalan untuk pengaman jalan berjalan Cipetai Ciantan ini di atasnya tebing yang sangat luar biasa dia watirkan longser juga dan bawahnya jurang, sangat jurang di dalam segala keterangannya di Jurnal Sukabumi menelisik lebih jauh dengan kondisi jawaban yang disampaikan kadis Bapak Luqman dengan beberapa narasumber yang sudah ternama mengenai aspek hukum terkait peristiwa yang terjadi pada saat ini Aldibom, The Jurnal, melaporkan